Intro Shalom dan puji Tuhan sederhana atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan Kita boleh bangun dengan teberi sihat pikiran cirgas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan Untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami Sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah dendam menutup pengampunan Nah apa tindakan yang terbaik untuk bebas dari dendam? Firman Tuhan dalam Lukas 23 ayat 34 bahagian E mengatakan Yesus berkata ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Lukas 23 ayat 33 hingga 43 Ini merupakan peristiwa dimana Yesus disalibkan Ilustrasi Satu kejadian berlaku di Korea Polis di Seoul telah menangkap Kim yang berusia 37 tahun Karena telah menikam Song hingga mati Song adalah bekas gurunya yang berumur 58 tahun Ternyata dua hari sebelum kejadian Kim mendesak Song untuk minta maaf karena gurunya itu telah salah menghukumnya Pada saat dia dituduh meniru 20 tahun yang lalu Namun si guru menolak untuk minta maaf Maka terjadilah pembunuhan tersebut Bayangkan saudara selama 20 tahun Kim menyimpan dendam terhadap gurunya Mari kita perhatikan kejadian yang menjadi puncak penderitaan Yesus Tatkala dia disalibkan di Golgotha Pada saat itu siang hari yang terik Panas Pada situasi yang sangat panas Menderita kesakitan Perkataan apa yang keluar dari mulut Yesus Apakah makian Kutukan Teriakan Bukan saudara Yang keluar dari mulut Yesus Ialah doa Yesus berkata Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya Luar biasa saudara Pada saat demikian Yesus masih berdoa memohon pengampunan untuk orang-orang yang menyalibkannya Saudara bagaimana dengan kita Kristus telah memberi teladan kepada kita Dia bukan hanya boleh berbicara tentang pengampunan Tetapi dia taat terhadap panggilannya untuk turun ke dunia Menderita dan mati di kayu salib untuk mengampuni kita Itu berarti pengampunan dosa manusia oleh Tuhan telah dibayar lunas dengan harga yang sangat mahal Melalui darah dan nyawa Tuhan Yesus sendiri Sekarang masalahnya ialah dari kita Jika kita sudah dibebaskan dari hukuman kena dosa Kenapa kita sukar untuk mengampuni Itu sebabnya saudara pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa pengampunan bukanlah mata pelajaran pilihan dalam kehidupan anak Tuhan Tetapi mata pelajaran wajib yang harus dilakukan Inilah doa dan harapan kita saudara Mari kita bersyukur Kita berterima kasih kepada Tuhan Kena dia memberikan kita kekuatan kemampuan Untuk berani melepaskan kata pengampunan Kepada orang yang mungkin menyakiti hati kita Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Dan tetap sihat Sampai maranata Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di syurga Terima kasih kena memampukan kami Untuk mengampuni Orang yang bersalah benar kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen